Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Dwi Bonsai 83 hari ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat bonsai sebuah inspirasi bonsai dengan gaya tertiup angin tapi sebelum saya melanjutkan perbincangan kita tentang bonsai atau inspirasi bonsai tertiup angin jangan lupa untuk subscribe, like komen dan share serta terus dukung saya di channel Dwi Bonsai 83 agar channel ini terus berkembang kemudian saya terus bersemangat dalam memberikan tips serta konten perawatan bonsai secara sederhana oke sahabat bonsai di hadapan saya ini sudah ada sebuah inspirasi bonsai dengan gaya tertiup angin seperti ini dengan karakter batangnya atau pohonnya memang sudah terbentuk dari alam dan seperti ini ini karakter alam yang saya dapat dari bahan-bahan alam jadi tinggal jadi tinggal pembentukan terhadap daun-daun saja tapi kalau untuk batangnya tidak perlu lagi karena sudah terbentuk dari alam dengan gaya tertiup angin nah seperti ini inilah karakter pohonnya memang untuk kita mendapatkan bahan dari alam yang sudah terbentuk oleh alam seperti ini memang cukup susah ya agak sulit kita menemukannya tapi alhamdulillah beberapa bahan bonsai yang saya miliki cukup lumayan dengan bahan dari alam yang sudah terbentuk ya jadi tinggal saya merangkai untuk daunnya karena untuk karakter daripada pohonnya atau batangnya sudah terbentuk langsung dari alam kemudian saya tidak lupa selalu favorit saya itu mos saya selalu meletakkan di setiap bonsai-bonsai yang saya miliki ya mos nah inilah mencirikan bahwa mos yang saya miliki ini bukan budidaya atau saya beli tapi langsung dari alam nah seperti ini ini nanti kan belum tertutup rapat nanti lama-lama ini jika hidup dia akan menutup rapat ya seperti bludru seperti ini nah ini sudah hampir bisa dikatakan sudah tertutup rapat ya dan hijaunya pun lebih segar memang ini ciri khas dari tanaman atau bonsai yang saya miliki saya selalu meletakkan mos seperti saya katakan mos itu berfungsi untuk pengatur suhu bagi pohon bonsai yang kita miliki kemudian bisa memberikan nutrisi terus menjadi humus dan menjadi salah satu aksesoris dalam bonsai kita oke sahabat bonsai ini hanya sekedar inspirasi dari saya bonsai tertiup angin ya jadi misalnya seandainya sahabat bonsai memiliki bahan yang sudah terbentuk dari alam seperti ini dengan karakter pohonnya mungkin sahabat bonsai bisa membuatnya seperti ini atau dengan gaya yang lain teruslah berkreasi berinomasi dan bersemangat salam bonsai Indonesia selamat menikmati